Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namun Budaya, Salam Kebajikan Perkenalkan nama saya Tarfebriani Bitaloka, Biasa Dipanggiltara Saya berasal dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah Saya lahir di Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 Februari 1997 Dan saat ini saya berusia 25 tahun Saya lulusan S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng pada tahun 2019 Saya merupakan lulusan Sarjana Manajemen dengan mengambil konsentrasi manajemen perbankan Dan saat ini saya sudah bekerja sebagai pegawai kontrak atau sourcing di salah satu bank BUMN Yaitu Bank Tabungan Negara dengan Jobdex sebagai sekretaris kontrak cabang Di mana saya ditetapkan di KC Pekalongan Jobdex yang saya jalanin ini Berapa jobdex yang mengajarkan saya menjadi pegawai pekerja karpas Cepat, teliti, rapi, dan harus bisa dipercaya Dan saya juga mengatur administrasi perkantoran dari surat masuk, memo masuk Dan informasi yang harus bisa disampaikan secara akurat Kepada kepala cabang dan maupun ke pegawai-pegawai yang lainnya Dan harus bisa memilih informasi yang mana harus di-share dan mana yang tidak Jadi tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya itu menjadikan saya seorang yang bisa memanage waktu Jadi bagi saya waktu itu sangat-sangatlah berharga Dan menjadikan saya sebagai sosok yang kreatif Karena di mana ketika ada surat atau memo yang dibatalkan dengan pekerjaan yang didadakan Jadi saya mempunyai ide-ide untuk menyelesaikan kinerja tersebut Dan saya terhati untuk bekerja secara tenang dan rileks Di mana ketika sekretaris di suatu yang genting yang harus semuanya selesai Di situ saya diuji untuk bisa menyelesaikan kinerja tersebut dengan tertata dan rapi Saya suka survive dan saya menyukai hal-hal yang baru Dan saya mempunyai tipikal yang sangat gigi Ketika saya gagal untuk mencapai sebuah tujuan Saya tidak berhenti di situ Tapi saya selalu belajar dari sebuah kegagalan atau kesalahan itu sendiri Dan saya selalu mencoba untuk mengkoreksi diri saya sendiri Kenapa saya bisa gagal dalam menggapai tujuan tersebut Sehingga saya selalu bisa belajar dari sebuah kesalahan Pengalaman dan prestasi yang pernah saya jalani yaitu Pada tahun 2018 saya mengikuti kuliah kerja praktek atau yang bisa disebut magang Saya ditempatkan di salah satu kantor cabang membantu Bang Jatang Yaitu di KCP Limpung Saya magang selama 3 bulan Kemudian pada tahun 2014 saya mengikuti ajang pemilihan Mbak Mas Duta Wisata Kabupaten Batang Dan saya lolos berhasil dalam tahap 15 finalis Kemudian pada tahun 2017 saya mengikuti kembali ajang Mas Mbak Duta Wisata Kabupaten Batang Dan saya berhasil mendapatkan sebuah anugerah yaitu Menjabat sebagai runner-up pertama atau juara 2 Mbak Kabupaten Batang Serah harapan saya melalui video singkat perkenalan saya Semoga saya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya Dan menjadikan review atau pertimbangan tim rekrutmen Pegawai ODP Bang Jatang pada tahun 2022 tahun ini Terima kasih Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan dari video perkenalan singkat saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat menikmati